Ketika Web 2 berjalan, Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple itu sudah jadi penguasa dunia. Dan sekarang dengan Facebook nancepin metaverse, meta... Mereka ingin mencoba itu. Nah, berarti ada kemungkinan nanti di metaverse, ya orangnya itu juga yang menguasai. Ya, it's a valid concern ya. Jadi banyak teman-teman juga berkata, sama aja nih, ini penguasa yang lama. F-A-A-N-G. Sudah ganti ya, Facebook sudah jadi M sekarang itu kan, bukan F lagi. Berta itu. Kan itu juga, gini. Metaverse bukan berarti bisa menghilangkan konsep kapitalisme ya. Jangan salah. Bukan berarti karena dengan adanya metaverse, kapitalisme bilang, enggak, mereka punya duit duluan, untuk masuk duluan, untuk bikin research and development duluan, untuk bisa tarik masa lebih duluan. They have the resource. Nah, tapi bedanya begini ya, sudah ada culture yang dibangun berbeda dengan Web2 sebelumnya. Di mana Web2, orang, saya heran ya, secara kita bilang suka rela sebenarnya, menyerahkan informasi mereka, data diri mereka. Mereka gampang register di berbagai media dengan namanya, alamat lengkapnya. Wow, saya rasa gitu kan. Karena kalau saya dulu nonton, ada dokumenter tentang Facebook ya, tentang Mark Zuckerberg. Teman-temannya itu dulu bilang, lu konyol banget ya di orang-orang. Do you expect someone to fill all the information on your website? Yes. Are people even that stupid? You, look. Dia sekarang gitu kan, semua orang bukan cuma masukin namanya segala macam, dia kasih tau dia makan apa pagi itu. Mau makan apa siangnya, malamnya nongkrong di mana, itu lengkap semua datanya kita bisa cari. Bahkan kalau kita pakai AI, machine learning, kita bisa prediksi, ini orang besok ngapain. Betul, betul. Karena kita udah punya datanya dari berminggu-minggu sebelumnya. Facebook lebih tau Anda mau apa dibanding diri Anda. Karena kalau Anda tanya diri Anda, dua minggu lalu kamu makan siang apa? Anda nggak ingat? Facebook ingat? Facebook tau mau menyarankan apa ke Anda. Argoritmanya bisa jalan. Wow. Tapi itu tadinya hal yang nggak mungkin terjadi. Jadi pemain-pemain seperti ini akan tetap ada di dalam metaverse. Berbedanya adalah culture-nya. Anak-anak muda sekarang yang udah mulai masuk metaverse mulai paham soal privacy. Hidup udah mulai seperti gamer. Tidak lagi menggunakan nama legal ada di dalam internet. Kayak kalau melihat Mas Suara menggunakan legal name di dalam internet, sekalian aja tanda tangan kamu taruh, nomor KTP semuanya, sekalian aja gitu kan. Wah, itu tuh hal yang aneh gitu kan. You have to protect your identity. Sekali lagi metaverse itu soal identity. Kalau kita bisa punya layer berikutnya ya, second layer, third layer tentang identity kita yang memakai kita. Berarti kan kita bisa protect satu sama lain. Untuk nggak semudah itu bisa ditembus atau bisa ditemukan. Nah, gamer biasanya sudah biasa dengan ini. Gamer punya nama gamer. Yang berbeda ya, agak sedikit beda lah dengan nama real name atau legal name. IGN, in-game name kan. Udah dibiasain. Jadi, konsep gamer tadi ini udah bagus sebenarnya untuk belajar dalam metaverse. Itu yang pertama. Kedua, game biasa menerima insentif dan achievement. Dengan adanya insentif dan achievement, apalagi gerakan play-show on game sekarang, gamer mengharapkan kalau mereka masuk ke ekosistem tertembus, saya dapat apa? Enggak melulu soal money, enggak melulu soal monetary gain ya, tapi dapatnya apa? Achievementnya apa? Bisa saya buat apa nanti dari sini kalau saya udah ada di dalam sini? Nah, ini konsep yang sudah berbeda dengan Facebook dulu. Konsep Facebook dulu kalau teman-teman perhatikan adalah mereka buat daftar gratis. Kalau teman-teman buka Facebook sekarang lihat aja itu. Kalau nggak login, daftar gratis. Mereka mengasih kita itu feeling bahwa kita pakai servis mereka itu free. Sehingga masih tetap menguatkan peringatan yang dari dulu banyak orang kasih tahu. Kalau Anda menggunakan sebuah layanan dan layanan tersebut gratis, sebenarnya produknya adalah Anda. Setuju. Nah, yang dijual adalah Anda. Nah, pada saat kita masuk di dalam ranah metaverse, konsep seperti itu malah terbalik. Kita tidak bilang ini free. Bahkan banyak orang untuk masuk harus pay-in dulu. Harus punya modal dulu. Nggak free lah istilahnya gitu kan. Ada sesuatu yang harus kamu modalin di dalamnya untuk milik. Ya sama kayak di dunia nyata ini. Pengen punya tempat tinggal, kalau nggak bisa beli rumah ya sewa dulu. Nggak harus yang gede-gede, yang kecil juga ada. Pengen punya identitas, kerja di satu tempat, atau masuk sekolah, bayar di sana. Supaya Anda punya eksensi di sebuah tempat. Sama, maksudnya demikian. Dengan demikian, orang yang di dalam metaverse itu, kulturnya sudah beda. Mereka menerapkan konsep cari insentif apa, achievement apa. Kalau saya udah pernah nyoba di sini, nanti dapatnya apa. Apa yang saya bisa pertahankan, kalau nanti saya udah nggak di situ lagi. Bisa nggak saya pakai ini sebagai misalnya, recommend ya, saya udah pernah di sini, ada achievement seperti ini. Nah, di metaverse kan nanti akan seperti itu. Termasuk kayak di company-company sekarang. Company sekarang, kantornya bukan lagi fisik, tapi di sport channel. Betul, betul. Kantornya select server. Jadi, dia bisa jual pengalaman dia di sana dulu, punya experience bekerja dalam dunia digital seperti itu, dengan besok dia ikut freelance di tempat lain, atau mengajukan diri untuk misalnya apply di tempat lain. Nah, itu yang dia bisa jual. Tidak melulu soal game ya, apalagi kalau game. Sekarang udah ada guild, dimana yang players itu bisa nganggap itu sebagai profesional. Jadi, ada profesional gamers yang bisa masuk ke dalam guild tertentu, dicari untuk esport, turnamen, nah, mereka bisa jual reputasi mereka, seperti itu. Di metaverse, sebenarnya udah dari dulu. Nah, sekarang hanya tinggal diperkuat lagi aja, konsep identitasnya. Oke, oke. Berarti in short, bisa kita katakan, di dunia metaverse, kita manusianya, fisiknya, bakal tetap live as is, nggak akan berubah, kecuali ya, seperti yang tadi bro katakan, kita keluar rumah harus pakai APD, ya itu ceritanya udah beda. Kan begitu? Iya. Berarti Ready Player One itu terlalu jauh lah ya, berpikirnya lah ya. Namanya juga sound fiction. Betul, betul, betul. Fiction. Fiction. Orang lupa fictionnya. Bukan berarti tidak akan lebih modern dari situ. Setuju. Salah satu konsep yang saya sukai dari film Ready Player One adalah di endingnya, pada saat mereka menang, di ujung-ujungnya adalah, mereka mendapatkan yang namanya ownership. Itu yang dicari sebenarnya. Ownership dari game tersebut untuk menentukan. Sehingga si tokoh utama game tersebut membuat sebuah keputusan yang kurang populer, katanya di sana, bahwa setiap weekend, game tersebut maintenance. tidak bisa dibuka. Semua orang harus menjalani kehidupan sehari-harinya tanpa harus ada yang bikin. Karena dia memegang ownership dari game tersebut, dia berhak melakukan itu. Ownership dalam metaverse nanti kemungkinan besar bentuknya lebih karena DAO. Decentralized autonomous organization. Artinya, para pemainnya yang terlibat di dalam punya token DAO-nya. Mereka bisa voting untuk keputusan apapun yang diangkat. Tidak ada lagi konsep, ya istilahnya apa ya, centralized ya, di mana pengambil keputusan mutlak. Si company mau buat apa, ya suka dia, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kayak, apa ya, sekarang FIFA, server kayak Blizzard, gitu kan. Mereka kan, kalau mengambil keputusan tutup servernya, selesai ceritanya. Ada yang sudah main 2 tahun, 3 tahun sana, habis. Semua yang sudah diapak. Karena, ya, itu keputusan owner-nya. Nah, sekarang, dalam Metaverse sudah berkembang konsep seperti tadi, bahwa ownership itu tidak boleh mutlak dipegang satu orang, tapi dipegang oleh para penghuni-nya semua. Itu lebih sehat sepertinya. Oke, oke, menarik banget. Nah, jadi, begini bro, secara nggak langsung, kita memang sudah embrace adanya Metaverse. Tapi di sisi lain, zaman sekarang, kalau kita ke restoran saja, kita lihat, anak-anak kan banyak yang dikasih gadget. Tapi, at the same time, ada kubu lain yang berpikir, anak-anak jangan kasih digital, gitu loh. Biarkan saja mereka tetap stay analog as long as possible. Sampai mereka terpaksa harus pakai digital. Menurut lu, bro, kira-kira ini bakal impact-nya seperti apa? Karena kan orang tuanya saja sudah hidup digital banget. Sedangkan anaknya dibuat ketinggalan, gitu loh. Itu sesuatu yang valid concern, ya. Karena saya antar belakangnya dari psikologi. Ada subdivision psikologi, namanya psikologi perkembangan. Dalam perkembangannya, kita bahas perkembangan manusia, ya. Pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Pertumbuhan itu fisik. Perkembangan itu adalah kognitif, ya. Lompon kognitif itu punya masa pada saat pertumbuhan anak. Ini istilahnya golden age bagi beberapa orang. Masa tahun-tahun emas. Dimana anak-anak ini terstimulasi cara dia kognitifnya. Ada hal-hal yang tidak boleh hilang dalam dunia fisik sebelum ini masuk ke dunia digital. yang saya bilang tidak ada kata terlambat untuk belajar kalau dunia digital. Tidak ada. Tapi ada masa yang bisa hilang kalau untuk mempelajari, untuk mengembangkan pertumbuhan kembangan anak dalam sisi kognitif dan motorik pada saat yang bersama. Itu tidak boleh hilang. Itu mulai dari rentang usia antara 1 ke 3 tahun itu beda, 3 ke 5 tahun itu beda, dan nanti 5 sampai 7 tahun itu juga berbeba. Makanya saya dari dulu juga tidak suka kalau ada anak-anak dipaksa sekolah usia 4 tahun, 5 tahun, dipaksa masuk playgroup atau apa. Tidak perlu saya bilang. Tidak perlu sama sekali. Bahkan kalau anak Anda baru belajar baca tulus usia 9 tahun, 10 tahun, itu yang terbaik seharusnya. Anak-anak harusnya tidak akan tertarik pada konsep lingual bahasa yang ditulis pada saat sebelum usia 9 tahun. Kenapa? Jauh lebih menarik memberikan anak itu kemampuan untuk menghubungkan kognitif dan motoriknya seperti bermain musik, koordinasi. Itu jauh lebih penting daripada pada waktu dia kecil dia sudah belajar baca tulis, hitung. Karena kita baca tulis dan hitung kita ngapain coba? Kita duduk. Ada gitu anak-anak baca tulis muter-muter. Tidak ada. Mereka butuh konsentrasi. Jadi kecil sejanya bagus sebelum kognitifnya matang sudah dipaksa duduk menulis itu bukan hal yang sehat buat anak-anak. Nah jauh lebih baik buat anak-anak itu pada saat mereka masih kecil ya mereka bermain seperti biasa tapi contohnya peralatan digital bukan tidak membantu kita punya Kinect kita punya VR untuk bisa bergerak jadi tidak melulu harus di luar rumah pengenalan konsep digital sebenarnya bisa dimulai kepada anak-anak untuk motoriknya responsnya tapi bukan berarti ngasih HP langsung dia pakai main Mobile Legends enggak enggak begitu mungkin teman-teman pernah lihat ada tablet khusus anak yang untuk motoriknya dia bisa klik membedakan warna pernah lihat itu pilih tomat ya kan yang manain jagung itu cukup bagus buat anak usia 5 tahun ke atas kenapa motoriknya berjalan kemampuan kognitifnya berjalan ada ada sebuah apa ya eksibisi yang dilakukan ini penting jadi selain dari kemampuan di luar secara apa ya secara jasmani dimana supaya kita bisa punya kemampuan fisik yang sehat misalnya lari berjalan dan aktivitas fisik lain yang perlu dilakukan anak-anak itu harus tapi juga ada kemampuan fisik yang untuk berkoordinasi antara setting pandangan kognitif kemampuan berpikir kecepatan mengambil keputusan dan sebelum ini semua dihubungkan dengan hal-hal yang ribut seperti menyusun kata-kata membaca berbahasa oh itu nanti aja berusaha berburu sementara kalau anak-anak sudah dihadapkan pada game cukup berat texting kan ada yang bangga gitu anaknya udah bisa kirim pesan whatsapp sama orang tuanya masa 5 tahun oh itu sangat tidak baik jadi kalau misalnya dia bisa telepon biasa terbicara itu belum anak usia di atas 7 tahun baru cocok untuk melakukan hal seperti itu menyusun kata-kata kenapa? pada saat kita sudah mengajari anak-anak untuk menyusun kata-kata disitu ada namanya kognitif baik kita berikan semacam pagar karena kita sudah mengajar dia untuk merangkai sudah ada konsep mana yang tepat mana yang tidak tepat anak-anak di bawah usia itu sebaiknya belum kesana sebaiknya mengeluarkan apapun yang dia bisa mencari tahu apapun yang dia mau pada dasar usia itu baru kita sebenarnya tahu oh ini anak lebih senang musik dia senang pencet-pencet piano walaupun dia tidak tahu tapi dia senang mendengarkan hasilnya oh ini anak ini senang menggambar atau senang seni rupa dia senang membentuk-bentuk sesuatu dia senang menyusun mainannya dia senang merakit sesuatu dia senang mencoret-coret sesuatu dia senang membedakan warna ini warna ini warna itu anak ini senang air dia senang mencampurkan apapun dengan air pasir dan yang lain-lain anak ini senang di dapur senang mencium aroma aroma masakan ini aroma masakan itu mencicip ini mencicip itu tapi gak suka makan banyak pada saat itu sebenarnya anak-anak itu kita bisa kenal siapa mereka sebelum kita buru-buru masukkan dia ke dalam kumon suruh dia hitung dan tulis wow zaman sekarang kalau masih ada orang yang berpikir anaknya baru sukses kalau dia jadi dokter jadi pengacara jadi pilot kasian sekalian Dabung iya tadi kognitif apa bro namanya bro iya tadi namanya kognitif apa bro yang pagar tadi kognitif boundaries oh kognitif boundaries oke 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 iya kognitif boundaries terkenalkan pada saat kita di usia sekolah dimana kita SPOK subjek predikat objek jadi menyusun kata-kata dan kita mengenal yang namanya penilaian sekolah ada yang dinilai 10, 9, 8 benar anak-anak itu sudah mulai belajar soal penilaian dan dia mulai punya gambaran diri penilaiannya self-assess saya bodoh saya gak sepintar dia dia lebih pintar ini berbahaya buat anak-anak itu tidak benar tidak semua orang dilahirkan sama untuk tujuan yang sama dan punya kemampuan yang sama sebenarnya bukan kemampuan saya bilang karakter gak harus tulisan kita sama benar pada saat kita berkomunikasi yang dibutuhkan adalah apakah lawan bicara kita mengerti apa yang kita sampaikan saya kasihan kalau lihat ada anak-anak yang sudah punya broken language di usia 10 tahun membedakan bahasa Inggris bahasa Indonesia bingung bahasanya campur karena tidak mampu menyatukan dengan pas dari kepaksa bilingual gak tepat pada saatnya benar benar memang ada ada waktunya dimana anak bisa belajar bahasa tanpa dipaksakan oke benar tadi pada saat dia sudah punya kemampuan kognitif untuk menyusun itu berbeda beda waktunya karena anak punya masa dimana dia harus mengeluarkan dulu semuanya tanpa dikendalikan baru akhirnya untuk menyusunnya kembali apa yang sebenarnya dia mau apa yang dia suka apa yang dia butuhkan oke nah bro kalau begitu kan kita gak tahu nih setiap orang kan bisa aja kerjaannya beda tiba-tiba nih yang menurut saya nih pandangan saya yang paling memungkinkan untuk kerja pakai VR itu orang-orang agen properti itu menurut saya oh itu masuk ke apa itu masuk ke jadi misalnya nih lu mau beli rumah nanti di Bali nih tapi lu di Medan yaudah pakai VR aja lu bisa turun di dalam ruangan gitu tapi balik lagi kita hubungkan sama anak-anak tadi anak-anak kita bakal lihat bapak gue tiap hari pakai VR itu ngapain nah kira-kira nih when is the right time untuk ngajarin anak kita this is how digital life salah satunya gitu loh gimana cara memperkenalkan digital ini sehingga mereka ketika masuk metaverse mereka gak terkejut dan mereka masuk dengan jalan yang benar lah istilahnya lah you know what kita tadi yang aku bilang gak pernah ada ketinggalan untuk belajar hal yang digital kita sendiri juga gak punya ini waktu kita kecil benar setuju ingat itu kita sendiri tidak punya ini waktu kita kecil kita pick up semuanya di tengah jalan dan tetap melakukannya dengan baik gak pernah kita merasa ini seperti tapi coba ya kalau kita pengen anak kita jadi atlet sepak bola lalu kita belajar di usia segini udah terlambat gak telat terlambat karena lawan anda sudah mulai dari Rusia 5 tahun latihan fisik dan mereka mereka memang sudah punya minat dan bakat bersama itu beda daripada orang yang kayak kita belakangan motivasinya ada itu beda jadi memang ada hal tertentu yang kalau emang mau dijalanin harus disiapkan tapi untuk dunia digital you don't need anything like that gak perlu kapanpun nanti waktunya dimulai akan siap paling penting adalah mengetahui ketertarikan si anak itu kapan gak semua anak langsung kaitan itu percayalah dia lihat banyak hal tapi dia akan memilih mana yang dia tertarik pada saat dia misalnya tertarik pada kehidupan digital lihat melarang anak-anak bukan hal yang baik benar meskipun itu belum saatnya belum waktunya jangan melakukan melarang dilarang melarang aneh memang tapi jelaskan dengan baik kalau itu belum waktunya dia kasih tahu ini apa ini orang dewasa pakai belum waktunya kamu pakai belum ada apa-apa disini yang menarik untuk kamu sehingga berikan kepada dia gadget yang memang diperuntukkan untuk anak-anak selusianya seperti yang tadi tablet pintar buat dia bisa belajar tujuan itu memang untuk itu bukan untuk main game berat please melihat anak-anak usia 6 tahun main mobile legend itu bukan sesuatu yang wow itu menyedihkan sesuatu yang mengkhawatirkan jadi ya itu mengkhawatirkan itu bukan berarti kalian mau melatih atlet esports sendiri dari dini enggak enggak gitu caranya percayalah enggak gitu caranya jadi berikan waktu buat anak-anak tumbuh kembang karena kita berbeda ya dengan sesama kita makhluk hidup lainnya kuda gajah begitu lahir udah bisa jalan manusia lahir tanpa bantuan manusia lain enggak bisa apa-apa dalam 24 jam langsung mati manusia lahir sangat tergantung pada manusia lainnya sampai bertahun-tahun berikutnya dalam masa tumbuh kembangnya dia dan sangat penting untuk mengatakan dia sangat rentang sangat rawat kepalanya aja lembek banget bisa penyok kalau enggak hati-hati masih baik nah apa yang dia lihat secara visual apa yang dia dengar penting untuk dijaga sebuah rekod jadi memahami bahwa makhluk hidup itu manusia itu tidak perlu dipaksakan langsung ke dalam dunia digital sejak generis kecil enggak perlu bahkan disuai 7-8 tahun ke atas dulu bisa dilakukan pendekatan sekali lagi kalau menarik minatnya percaya sama saya mengajari anak-anak sesuatu yang bukan minatnya anda menghancurkan dua belah pihak anda merusak diri anda sendiri dengan merusak si anak itu dua belah pihak ini akan hancur tidak ada gunanya tapi pada saat nanti dia udah punya minat ke sana jauh lebih mudah keren nah lalu lalu begini bro saat ini kan begitu banyak orang yang udah mulai nyuristat masuk ke dunia yang yang mereka pikir itu adalah metaverse salah satunya ya dengan cara ya mereka berinvestasi di aset-aset yang berbau metaverse dimulai dari saham facebook kemudian coin-coin seperti di central land ada sen dan sebagainya nah tapi warning dulu ini yang saya sebut bukan berarti untuk kalian investasi tapi justru kita mau belah-belah kita berdah gimana nih cara kita menilainya karena bercerita soal sesuatu yang digital ini kan agak beda cara penilaiannya kalau kita bercerita misalnya tanah nih katakan tanah di si malingkar misalnya misalnya pasaran orang-orang jualan berapa yaudah plus minus harga tanah kita segitu ya entah dari manalah harganya kan begitu setelah itu digoreng mafia tanah yaudah kita ikut juga ikut naikin juga di metaverse ini gimana nih cara menilai asetnya karena belakangan menurut saya agak gila yang gak punya rumah bisa beli tanah dan beli rumah di metaverse yang mana biayanya lebih mahal daripada rumah yang dia bisa tinggali gitu dan bahkan sekarang salah satu profesi yang paling cuan di dunia metaverse yaitu arsitek udah tau berarti iya nah kira-kira nih cara menilainya gimana bro kan pusing bro istilah dari orang awam gabarannya itu kan satu nol doang binary doang mana ada nilainya gitu loh terima kasih Terima kasih telah menonton!